Masih di segmen What's Going On di Pohon Breakfast, menurut saya kalangan pelaku usaha truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau APRINDO mengaku sempat terdapat 26 ribu kontainer yang tertumpuk tidak bisa keluar dari pelabuhan. Penumpukan kontainer ini telah terjadi dari bulan Januari hingga Mei 2024 ini walau telah dilakukan revisi peraturan Menteri Perdagangan dari mulai nomor 3, nomor 7 tahun 2024. Kekalangan pelaku usaha truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau APRINDO mengaku sempat terdapat 26 ribu kontainer yang tertumpuk tidak bisa keluar dari pelabuhan Tanjung Priyok, Jakarta dan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Menumpuknya kontainer tersebut dikarenakan adanya pertimbangan teknis yang tertuang dalam peraturan Kementerian Perdagangan terkait barang impor. Ketua Umum APRINDO Gemilang Tarigan menyatakan, penumpukan kontainer ini telah terjadi dari bulan Januari 2024 hingga saat ini. Walau telah dilakukannya revisi permendak dari mulai nomor 3, nomor 7 tahun 2024, namun dianggap tidak mengubah situasi. Sehingga setelah dikeluarkannya permendak nomor 8 tahun 2024 yang didalamnya menghapus aturan teknis beberapa komunitas impor, diakui Gemilang Tarigan dapat mengurai penumpukan kontainer di pelabuhan. Sebenarnya itu nggak mengena apa, sehingga numpuk terus. Perubahan-perubahan itu tidak mengenai sasaran. Nah akhirnya kalau saya tidak salah ini permendak 8 ini artinya yang kalau dibilang seperti anak kecil ini menggambar, merubah-merubah, nomor 8 ini menghapus. Kira-kira begitu Pak. Nah itu baru jalan kan gitu. Tarigan menyatakan kerugian yang dialami pengusaha drog cukup besar dengan adanya penumpukan kontainer akibat pertimbangan teknis aturan dari Kementerian Perdagangan. di mana kerugiannya pun ditaksir mencapai puluhan juta rupiah dalam satu bulan untuk satu kali angkut kontainer. Sehingga dengan adanya permendak nomor 8 ini diharapkan dapat cepat memperlancar arus pengiriman. Dari Jakarta, Rikian Warti, AYDX Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.